jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Maurits analis trading dari Amarket pada hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 saya akan membawakan lagi sedikit analisa harian kita tentang trading dan saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya trader Indonesia trader Amarket yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi tema kita hari ini kita akan berbicara lanjut tentang apa yang terjadi di market saya sangat senang dan saya sangat tertarik terhadap tema yang akan saya bawakan hari ini dan tema hari ini saya mengambil judul adalah apakah Euro Uncle Sam Dollar Euro USD bisa menembus di seputaran level 1.000 lebih turun lagi atau akan rebound balik ke atas nah ini dia ini adalah sesuatu yang saya kalau para trader semuanya lihat acara saya ya apa yang sering saya bawakan ini dia selalu berurutan kemarin temanya saya mengangkat tema tentang apa yang terjadi terhadap dolar Amerika ya gimana saya masih memprediksikan bahwa dolar Amerika ini masih semakin kuat naik terus naik terus dan naik terus nah imbas dari kenaikan dolar Amerika itu adalah akan terjadi penurunan terhadap aset-aset yang lain oke kita langsung coba masuk aja dulu ke platform ya trader disini kalau terdapat lihat di platform hari ini ya kalau trader melihat di platform disini sudah sangat jelas bahwa Euron kosong 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 lima enam sedikit lagi tinggal 56 lagi sedikit lagi untuk dia menuju satu 0,99999 ya untuk sementara dia masih berada di 0,001 0,001 ya satu lebih ya 0,001 43 ini pertanyaan yang paling 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 asik untuk kita perbincangkan ya apakah dia bisa tembus sampai wah ini udah ada klien saya yang bertanya aja udah main WhatsApp saya aja bertanyakan sinyal oke kita lanjut trader bisa lihat disini apakah dia bisa langsung sampai turun lebih turun lagi kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan trader dengan tingginya inflasi yang terjadi ya naikkan suku bunga yang dinaikkan sampai 75 bupih saya bisa bilang bahwa bisa terjadi itu ya tapi kita tidak tahu harga pasar ke depan seperti kayak gimana apalagi apalagi dolar Amerika ini sudah dirancang supaya perbandingan dengan euro itu adalah satu banding satu ya satu banding satu artinya kalau satu banding satu artinya kan di bawah di bawah di antara satu poin kosong-kosong sampai turun ke bawah ya nah ini dia ini yang benar-benar harus dilihat oleh para trader semuanya ya ini yang harus dilihat para trader semua walaupun setelah masuk pasar Asia ada sedikit pemulihan ya setelah dia mencapai titik terendah di satu poin kosong 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 di tengah di dekat situ ya ada sedikit pemulihan di pasar Asia di agak sedikit naik tapi saya masih bisa saya masih tetap yakin bahwa pasangan mata uang ini masih bisa punya kemampuan untuk sedikit turun lagi minimal dia sampai di 0.99999 ya itu ya semua ini kalau trader lihat pergerakan ini sangat tergantung dari apa yang terjadi terhadap indeks dolar tidak bisa lihat ini indeks dolar hari ini dia benar-benar naik tajam sampai 108 nah trader kalau lihat analisa saya kemarin saya sudah bilang bahwa indeks dolar ini dia bisa naik 108 sampai 109 trader nonton analisa saya kemarin silahkan nonton analisa saya kemarin ya analisa saya kemarin sudah sangat jelas bilang bahwa akan naik sampai 108 atau 109 dan sekarang terbukti dia udah naik sampai 108 artinya kalau dia masih bisa naik lagi sampai 109 artinya euro-usd ini akan turun begitu pun juga ponster ring usd dan begitu pun juga gold dia akan turun trader segala sesuatu yang berkaitan dengan euro semua akan turun Bitcoin juga kalau trader lihat udah turun kan udah 19 kan nah trader lihat trader silahkan silahkan menyaksikan dan silahkan melihat apa yang terjadi nah ya udah turun kan trader kan dan saya malahkan saya memprediksikan dengan 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 penuatan indeks dolar saya memprediksikan bisa sampai menuju ke ya Bitcoin bisa sampai menuju ke 15 ribu ya bisa sampai menuju ke 15 ribu ini dia ya ini dia oleh karena itu trader harap trader perhatikan semuanya dengan seksama ya kalian bisa lihat juga kalender ekonomi akan terjadi pada hari Rabu sama hari Kamis ya pengaruh yang sangat besar juga adalah terjadinya lockdown di Cina nah ini yang benar-benar menekan mata uang-mata uang lainnya dan memberikan peluang yang besar terhadap dolar naik ya dan sebenarnya faktor utama terjadinya penguatan dolar itu sebenarnya bukan cuma masalah resisi yang terjadi atau masalah penguatan dari bunga ya bukan masalah sebenarnya yang paling terbesar itu adalah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itulah yang menyebabkan dan sebenarnya dolar itu nggak naik dolar itu sebenarnya naiknya tapi nggak nggak terlalu yang bikin masalah ini adalah kemerosotan ekonomi yang terjadi di Eropa buktinya Inggris oke Inggris beres tapi dia tidak jatuh bebas sama seperti Euro Inggris cuma masalah perpolitikan aja dalam negeri sedangkan Euro itu udah sangat jelas semua Euro sangat tergantung terhadap sumber daya alam yang berasal dari Rusia di saat peperangan semua mengembargo Rusia akibatnya Rusia menutup semuanya dan akibatnya Euro habis resisi yang terjadi ya penaikan suku bunga itu sebenarnya nggak penaikan suku bunga itu dinaikkan juga karena imbas terjadinya peperangan yang terjadi trader itu aja sebenarnya imbas peperangan yang terjadi ya tapi secara garis besar sebenarnya yang permasalahan paling utama itu adalah ya perekonomian di Eropa itu hancur itu aja sebenarnya trader itu aja sebenarnya nah inilah yang membuat dolar Amerika semakin mengalami penguatan kalau nonton acara saya kemarin sudah sangat jelas saya bilang akan terjadi kenaikan dan memang terjadi kan trader trader bayangkan aja trader lihat trader bisa lihat disini sudah sangat jelas Euro ya dan kalau saya bilang ya hari ini memang tidak terlalu ada ada berita ekonomi ya berita ekonomi nggak terlalu ya tapi nanti besok ya nah kalau saya bilang bahwa tidak tercetak mungkin tidak akan turun sampai 0,099 nah ini dia ini yang harap diperhatikan oleh para trader walaupun secara garis besar dia sekarang kalau trader lihat disini ya di oversold RSI udah dibawah ya tapi peluang RSI bisa turun sedikit lagi sedikit lagi ya kenaikan suku bunga yang dilakukan sebesar 75 BP merupakan salah satu faktor penting juga ya dan tidak tertutup kemungkinan nanti dinaikan lagi pertemuan FOMC berikutnya kalau nggak salah takal 27 Juli tidak tertutup kemungkinan dinaikan bisa sampai 100 tidak tertutup kemungkinan ya kalau semakin dinaikan 100 ya berarti dia akan turun mungkin 0,98 ya tapi di 0,99 itu sangat wajar ya nah ini dia kita akan lihat nah sedikit lagi ya sedikit lagi nah ini dia ini ini kalau dia sudah menyentuh level di bawah sini artinya dia udah 0,99 ya nah ini dia sabar saya naikin dulu nah satu poin berapa ini ya 1,0012 kita akan lihat trader nih nilai yang paling terendah itu tadi di 0,0046 nah apakah dia bisa turun sampai nah disini sabar saya pasang satu poin ini dulu lah satu poin saya pasang sini dulu ya ssen nah ini dia dia di seputaran sini ya apakah dia bisa di seputaran sininell trader nah 1.000000 ini dia si jali-jali lagunya enak merdu sekali trader harap diperhatikan dengan saksama ya saya yakin saya masih tetap percaya bahwa dia masih bisa nyangkut di 0,9999 atau 1.000000 ya walaupun sekarang dia ada masih sedikit pergolakan tapi saya masih bisa saya masih tetap yakin dia bisa sampai 1.000000 ya oke trader saya pikir pembahasan saya tentang apakah euro-usd bisa menyentuh 1.000000 sudah bisa sangat dipahami oleh para trader semuanya penyebab utamanya apa sudah bisa dipahami oleh para trader semuanya ya dan hari ini pun juga kemungkinan besar beris masih sangat kuat terjadi ya ini belum masuk pasar Eropa kalau masuk di pasar Eropa dan terjadi guncangan tidak tertutup kemungkinan hari ini 12 Juli tahun 2022 adalah hari dimana dolar euro-usd dolar menjadi 01.000000 seperti tahun 2012 ya harap diperhatikan oleh trader semuanya dan harap mencatat kata-kata saya kata-kata saya ini penuh sejarah kemarin saya bilang Perdana Menteri Inggris out out berapa jam kemudian out nah ini adalah kata-kata saya ya harap dicatat ya ya namanya juga prediksi trader tapi saya yakin masih bisa dengan kekuatan dolar hari ini yang sangat kuat saya yakin euro bisa menembus satu poin kosong 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 ya oke demikianlah analisa kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya yes oke semuanya sekarang kita masuk di analisa harian kita di analisa harian kita pada hari ini ya saya akan membawakan sedikit analisa ini buat para trader ya dan saya berharap bisa bermanfaat dan semuanya kita lanjut sekarang kita masuk di analisa harian kita di analisa harian kita pada hari ini trader bisa lihat bahwa bagaimana kepergerakan euro angka sam dolar pada hari ini sudah sangat jelas trader euro telah menunjukkan pemulihan tiringan setelah mencapai titik terendah di dekat di dekat satu poin kosong 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 saya tidak membutuhkan kata di dekat tapi saya membutuhkan kata tepat di satu poin kosong kosong atau 0,9999 itu yang saya butuhkan bukan di dekat kalau di dekat dia udah dekat tapi sedikit lagi nah ini dia pasangan euro telah mengambil tawaran beli setelah mencapai level terendah yang lebih dekat dengan support psikologi di satu poin kosong 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 di sisi Asia terjadi sedikit koreksi tapi saya masih yakin dia masih tetap bisa sampai lebih rendah lagi Hai sebelumnya sini tergelincir setelah terobosan yang sisi bawah di pergerakan konsolidasi terbentuk dalam kisaran sempit satu poin kosong kosong tiga empat sampai satu poin kosong kosong lima lima di awal Tokyo awal pembukaan pasar Asia nah kita sekarang masuk trader kita masuk sekarang kita masuk Oke nah ini dia terakhir bisa lihat di sini nah bagaimana pergerakannya hari ini terakhir bisa lihat dengan jelas ini adalah pergerakan dari euro angka somdolar ya trend baris masih tetap ya trend baris masih tetap menguat ya di sini kita akan lihat bagaimana kah pergerakannya ya trader selalu menggunakan Fibonacci wah udah ya kita lihat trader nah ini masih terjadi penurunan dengan target penurunan itu terhadap targetnya itu sampai di level ini Hai nah pas banget satu poin kosong 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 enam puluh nah Hai oleh karena itu trader kalau kita melihat sini saya masih bisa yakin bahwa dia masih tetap turun terus trader bisa lihat ya tendensi yang dilakukan oleh setelah hasil terjadi titik perselingkuhan perpotongan oleh karena itu dia masih bisa turun terus trader dia masih bisa turun terus oleh karena itu trader kalau saya bilang luar trader trader anarket semuanya silahkan menunggu disini baru serangan balik lagi karena setelah ini saya yakin dia pasti akan sedikit koreksi dan agak sedikit pembalikan arah nah kalau pembalikan arah seperti biasa di zona golden boy harap diperhatikan zona golden boy ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ini zona zona golden boy ini nih Wah ini dari sini harusnya nih dari 60 sini ya Nah zona mana golden boy ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya jadi dia akan mantu lagi Oke karena ini adalah trend beris jadi kalau dia sampai disini kita ribau menaik ke atas atau kita akan tunggu di level sini kita akan menunggu di level 1.00235 untuk mengambil posisi sel lagi karena tetap bagaimana dia akan tetap akan turun ya harap diperhatikan untuk para trader semuanya ya ini udah menembus dan tujuan dia pasti udah tentu dia akan tujuan dia kembali lagi ke satu koin 0060 ya dengan tujuan akhirnya disitu ya tapi kalau terjadi pembalikan arah trader siap-siap aja dia akan naik tapi setelah itu dia akan turun lagi oleh karena itu di zona golden boy ini adalah zona yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya karena diperhatikan oleh para trader semuanya antara lima puluh tiga puluh lapan lima puluh dan enam puluh satunya adalah zona golden boy yang harap diperhatikan oleh para trader oke selanjutnya trader kita masuk di pond sterling angka sang dolar bagaimana pergerakan dari pond sterling angka sang dolar pond sterling angka sang dolar pergerakan hari ini adalah GPP berusaha untuk pulih dari level terendah sejak kemarin 2020 ya GPP bermain-main di sekitaran level acuannya satu poin satu sembilan kosong kosong selama sesi Asia pada hari selas hari ini setelah kembali mencapai level terendah dua tahun di sekitaran seribu seratus lapan satu poin satu lapan empat lima pada hari sebelumnya penurunan terbaru pasangan kabel ini pasangan pond sterling ini dapat dikaitkan dengan pergerakan politik di Inggris kan serta kekhawatiran dari sesi saya udah bilang dari sebelum-sebelumnya minggu kemarin bulan kemarin saya sudah bilang bahwa permasalahan di Inggris cuman lebih banyak permasalahan dari sisi perpolitikan dalam negeri Hai itu aja itu yang menyebabkan Hai pergerakan mata uang pond sterling ini sangat luktuatif oleh karena itu trader kenapa kalau negara Indonesia mengutamakan kestabilan politik dulu karena kalau kestabilan politik artinya akan memberikan kestabilan dalam sisi ekonomi jarang kestabilan ekonomi membuat politik tapi kebanyakan kestabilan politik dulu bisa kestabilan ekonomi membuat kestabilan politik itu buat negara-negara yang sudah mempunyai tingkat kemajuan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi tapi kalau negara-negara yang belum punya tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan yang tinggi politik yang pertama ekonomi yang kedua karena bisa ada orang lapar disaat itulah akan terjadi pergolakan tapi disaat adalah orang kenyang lebih aman ya karena tidak memikirkan apa-apa lagi perutnya kenyang nah dalam kategori ini Indonesia masuk di kategori yang kedua ya kepastian politik lebih diutamakan dulu setelah itu baru kepastian ekonomi ya kalau beda kalau di Inggris atau di Amerika ya kepastian ekonomi harus mereka udah pasti di ekonomi politiknya ikut ya itu dia Oke kita lanjut selanjutnya kita lihat di platform saya bisa lihat sini bagaimanakah di platformnya nah terlalu saya lihat dengan jelas ini bahwa secara tendensi hari ini masih tetap beris-beris memuat ya tidak melihat pergerakan kedepan seperti kayak gimana nah kita lihat di sini sudah sangat jelas trader dia akan berusaha menembus sampai sekarang dia berada di level Hai mentara ini 1.18 Hai sorry mata saya kacau banget 1864 ya sorry mata saya 664 ya saya masih bilang bahwa akan sedikit turun lagi ya minimal dia sampai di 1.18 1865 setelah itu akan balik arah nah kalau dia akan balik arah seperti biasa trader saya memberikan sedikit masukkan lagi buat para trader trader tunggu aja menunggu aja di level ini menunggu aja di level ini trader ya Nah sorry sorry nah menunggu aja di level ini 60 50 38 63 garis ini ya ini aja dia kalau tembus ya dia naik ke atas dia akan buat aja kalau dia sampai di titik 61 dia masih naik ke atas ya tunggu aja pas nanti kalau dia sampai di lima puluh lima puluh dia udah pergerakan ribuan balik ya itu ambil posisial karena ini adalah momen dimana ini adalah daerah namanya juga retrichment pembalikan ya tinggal tunggu aja oleh karena itu dalam trading kan yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengambil posisi kita tahu kapan kita open posisi dan kita tahu kapan kita close nah dalam posisi seperti kayak ini ya saya sangat tahu bahwa setelah ini dia akan turun dan setelah turun ini dia masih akan naik rebounding dan saya akan menunggu di posisi yang telah saya bilang yang tadi di seputaran misalnya nah 1.18 30 atau dis level nah itu dia kita tunggu serangan balik selanjutnya kita masuk ke gold bagaimana kepergerakan gold hari ini trailer bisa lihat bahwa pergerakan gold hari ini sangat jelas bahwa emas tetap tertekan di level terendah dalam 10 bulan bayangkan 10 bulan harga emas memudar pemantulan dari level terendah sejak September 2021 emas turun di seputaran 1733 selama sesi Asia hari Selasa ini ya bisa lihat pelemahan terbaru dikaitkan dengan serbuan pasar pada aset-aset safe haven di tengah kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih tinggi aset safe haven dalam hal ini dolar jadi mereka lebih mengalihkan ke dolar ya pembelian dolar ya akhirnya ya harga emas turun makanya kenapa indeks dolar dia naik karena ya resisi seperti kayak gini mereka pada numpuk dolar semua pada numpuk dolar nanti setelah kalau udah mulai aman baru mereka jual lagi dolar mencapai gila yang paling ketinggi di sana ya Oke kita lanjut sekarang kita lanjut ke platform kita bisa lihat disini sudah sangat jelas bahwa emas hari ini tendensi beris kuat ya harap diperhatikan ya pergerakannya nah kita bisa lihat disini pergerakan dari emas sudah sangat jelas ini dia akan turun sekarang dia udah menuju level sini tapi kalau menurut saya kalaupun dia turun menurut saya dia nggak sampai seri seratus ini di satu 1723 itu jauh banget menurut saya tidak di tengah-tengah ini aja menurut saya nah 1726 setelah itu dia balik arah lagi setelah itu dia balik arah lagi oleh karena itu tetap trader tetap saya pastikan bahwa ya saya pastikan bahwa di level ini harus trader ingat ya nah karena dia udah menembus trader lihatnya terakhir lihat logika ini aja nih dia balik dia tidak menyembus titik 38 kan artinya kan dia turun dia turun dia udah tembus nih nih dia akan turun lagi nanti kalau dia akan turun lagi dia naik dia akan pasti mantul di daerah 61 50 dan 38 atur tunggu aja daerah situ udah selesai ya menunggunya ini yang bikin orang bosan akhirnya open posisi dan loss tapi kalau trader bisa menunggu ya trader aman tendensinya masih turun apalagi RSI stohasi saling berpotongan masih turun dia nih minimal tadi saya bilang di 1726 setelah itu dia balik arah ya oke selanjutnya Bitcoin nah untuk Bitcoin ini saya prediksi saya Bitcoin minggu ini 18.000 sampai 22 tapi ada tapi-nya tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lebih rendah lagi sampai 15.000 tapi 15.000 menurut saya sih masih jauh sih tapi kan ada kata tapi-nya ya tendensi minggu ini benar-benar turun dan saya masih pikir dia akan turun minimal sampai 17.000 ya titik paling terendah 18.000 minimal 17.000 ya eh sorry minimal 17.000 minimal 19.000 sampai 18.000 nah ini lah 18.000 saya pikir nilai yang paling rendah yang bisa dicapai oleh pasangan aset ini ya ini ya oleh karena itu trader kita lihat lihat pergerakannya kita bisa lihat di sini ya informasi dari gold kita sudah sangat tahu bahwa sorry informasi dari Bitcoin ya untuk kripto trader kita bisa lihat kripto harga Bitcoin terendah lainnya terpantau ya dia masuk ke zona merah kripto Bitcoin melemah 3,21% dan hari ini dia berada di seputaran 20.112 ya tapi udah turun di seputaran 19 ya putaran 19 terakhir bisa lihat di sini sudah sangat jelas kriptonya saya suka satu kali lagi terakhir bisa lihat kripto analisa saya 18.000 sampai 22 silahkan lihat ya tendensinya beris dan akan terus beris 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 dan beris terus ya untuk masalah kripto trader saya mau sedikit memberikan masukan buat para trader trader semuanya ya kalau ada waktu dan kesempatan ya silahkan baca artikel saya di investing ini adalah artikel saya saya baru tulis kemarin ya artikel yang sangat luar biasa tadi malam saya tulis dan sekarang ratingnya itu sudah masuk ke nomor lima biasa kalau saya tulis gini biasanya tuh saya selalu di urutan satu atau urutan dua itu udah pasti ya Nah baru aja tulis ini yang ini mereka udah lama banget saya baru tulis kemarin ya Nah kemarin malam lah ini sekarang udah masuk ke ratingnya udah masuk ke urutan lima saya ingin saya masuk di urutan satu oleh karena itu mari melihat membaca mengklik supaya semakin naik terus saya sampai urutan satu tapi jangan lihat urutannya yang penting informasi yang bisa dibaca oleh para trader itu yang paling utama itu yang paling utama silahkan baca informasi di investing laporan yang saya berikan ya semoga bermanfaat untuk trader semuanya ya Oke kita lanjut tadi adalah crypto setelah itu kita lanjut trader sekarang kita lanjut eh selanjutnya kita masuk ke daerah kalender ekonomi nah untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas trader bahwa untuk kalender ekonomi kita sentiment Eropa harap diperhatikan nanti pada pukul 4 sore ya harap diperhatikan dan 23 malam energi jangka pendek tapi dia lebih banyak kegoa minyak ya ini harap diperhatikan tapi hari perhatikan sentimen ekonomi Eropa pada 16 00 kalau dia melemah maka semakin tertekanlah euro angkel sam dolar ya Oke trader begitulah analisa harian kita pada hari ini ya saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk para trader semuanya dan saya mau memberikan sedikit masukan dulu buat trader kalau ada waktu dan kesempatan silahkan bukalah website kami a market gabunglah bersama kami kita mempunyai account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit 10 dolar kita memberikan terbaik buat para trader semuanya analisa harian tiap hari webinar mingguan dan kami berharap semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat buat para trader semuanya ya oke Bapak Ibu semuanya trader Indonesia demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya trader ya saya berharap trader semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya judul hari ini sangat luar biasa dimana dolar diprediksikan masuk ke posisi satu poin kosong 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 lebih rendah lagi dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sesuatu yang indah buat trader dalam melaksanakan trading pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan dan berikutnya salam rovid indonesia teat berikutnya 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 ikizi